Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan Amin Sebelum kita belajar, marilah kita berdoakan lebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya Ya wa rasulah Rabbi Zidkni ilma Warzukni fahma Amin Pembelajaran kita hari ini Tema 2 Bermain di lingkunganku Sub tema 2 Bermain di rumah teman Masih ingatkah kalian tentang wujud benda? Wujud benda ada 3 Benda padat Benda cair Dan benda gas Benda cair Sifatnya Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya Jadi bentuknya menyerupai wadah yang ditempati oleh air tersebut Jumlah atau ukuran benda cair akan selalu tetap Walaupun kita pindah ke tempat yang lain tetapi jumlah atau ukurannya tetap sama Walaupun bentuknya berbeda Contoh benda cair di sekitarku Kecap manis, madu, oli Bersifat kental Air mineral, sari buah, susu cair Yaitu yang bersifat encer Semuanya merupakan benda cair Tetapi memiliki sifat yang berbeda antara encer dan kental Setelah kita mengenal benda cair dan contoh benda cair di sekitar kita Sekarang kita akan mengenal benda gas Sifatnya tidak terlihat tapi bisa kita rasakan Misalnya seperti udara Kemudian bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya Begitu juga dengan benda gas Sama hanya dengan benda cair Yang apabila dimasukkan ke wadah akan bersama bentuknya dengan wadah yang ditempati Ada pun contoh benda gas di sekitarku adalah Udara di dalam balon Udara di dalam ban motor atau mobil Menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0 Perkalian dengan angka 2 Sama artinya dengan menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri Contoh yang pertama 2 x 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 Contoh selanjutnya 2 x 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12 Perkalian bilangan dengan angka 1 Akan menghasilkan bilangan itu sendiri Contoh 1 x 6 atau 6 x 1 sama dengan 6 Kemudian 1 x 4 sama dengan 4 Jadi berapapun bilangannya ketika dikalikan dengan angka 1 Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri Perkalian bilangan dengan angka 0 Semua bilangan yang dikalikan dengan 0 Maka hasilnya adalah 0 Contoh 2 x 0 sama dengan 0 10 x 0 sama dengan 0 100 x 0 sama dengan 0 Jadi berapapun bilangannya jika dikalikan dengan angka 0 Hasilnya adalah 0 Perkalian bisa juga dihitung menggunakan tabel perkalian Tabelnya seperti berikut ya Ketika kita menemui soal seperti ini Coba kita hitung menggunakan tabel perkalian Hasil perkalian berapa dikali berapa agar hasilnya 16 Mula-mula kita lihat di tabel perkalian Kita lihat angka 16 di situ Kita tandai ya Kita lingkari Nah 16 itu adalah hasil perkalian dari 2 x 8 Nah bisa kita tulis pada tabel 16 adalah hasil dari perkalian 2 x 8 Kita cari lagi hasil 16 Adalah hasil perkalian 4 x 4 Kita tulis pada tabel ya Hasilnya adalah 4 Alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini Untuk tugas anak-anak di rumah kerjakan Bu Pena halaman 112-113 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih